Halo Sobat Ternak, kebetulan kami lagi berada di salah satu tempat ternakan yang berada di pengadegan Jakarta Selatan. Nah, menulang bulan ilmu latak, pastinya Sobat Ternak bingung kan untuk memilih hewan-hewan untuk dikurbankan. Udah daripada bingung-bingung, ayo saksikan terus keseruan kami. Bagi Sobat Ternak yang ingin membeli hewan kurban, simak beberapa tips penting ini yuk. Pertama, periksa kondisi fisik hewan. Pastikan tidak ada kecap dan hewan bisa bergerak dengan mudah. Nah, yang kedua, cek tanda-tanda petal seperti nangku makan, kekerjaan hidung, serta telinga. Pastikan juga tidak ada luka atau tanda infeksi. Yang ketiga, Sobat Ternak jangan lupa menanyakan kepada penjual. Mintaan tentang hewan untuk beriwaya kesehatan, atau untuk perternakan, dan bagaimana hewan itu dirawat sebelumnya. Memilih hewan dari perternakan yang mengikuti standar kesehatan yang baik, adalah kunci untuk mendapatkan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat, guys. Yang terakhir, Sobat Ternak harus pastikan nih, mana usia hewan yang sudah memenuhi syarat kurban, minimal 1 tahun untuk kambing, dan 2 tahun untuk sapi. Hal itu bisa Sobat Ternak cek dari kondisi giginya. Nah, itu berapa tips dari kami untuk memilih hewan yang baik dan sehat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Bye-bye Sobat Ternak!